Jumat 21 Maret 2014, kolosal dance dari Nartana Budaya mengawali kemeriahan suasana panggung ASEAN Literary Festival. Dilanjutkan dengan Pidato Abdul Kholik, selaku director of ASEAN Literary Festival. ASEAN Literary Festival secara resmi dibuka oleh ST Andayani, selaku pelaksana tugas Kementerian Luar Negeri Indonesia. Di samping itu, festival ini juga menyerahkan sebuah penghargaan pada keluarga Wichi Tukul sebagai bentuk dedikasinya sebelum menghilang tahun 1998. Pembacaan puisi Wichi Tukul secara bergantian dengan dua bahasa menjadi penambilan menarik yang menghibur. Pid Lakaba, penulis asal Filipina memberikan ceramah umum berisi obrolan segar tentang dunia literasi.